Hai netizen, kembali bersama dengan Yulzar. Minggu siang 11 November 2018, saya datang ke suatu acara keluarga di Central Line Hotel Haris, Semarang. Di sana, produsen alat tulis Faber Castle hadir mengajak anak-anak Semarang untuk berkreasi bersama dalam lomba gambar dan membuat kraft dengan konektor pen. Saat saya temui, Richard F. D. Panelewen, produk manajer Faber Castle mengatakan, konsep dalam perlombaan ini mengedepankan kerjasama antara orang tua dan anak. Di sini, orang tua dan anak mengwarnai dan membuat prakarya secara bersama-sama sebagai upaya membangun waktu yang berkualitas bagi keluarga. Selain di Semarang, menurut Richard, kegiatan ini dilaksanakan seluruhnya di 35 kota se-Indonesia. Kegiatan ini akan berlangsung per November hingga April 2019 mendatang. Oke, nama saya Richard Fanelewen, selaku produk manajer di PT Faber Castle Internasional Indonesia. Jadi, untuk hari ini kita melaksanakan Lomba Family Art Competition, di mana melalui lomba ini kita mengajak anak dan juga orang tua untuk ikut berlomba bersama. Jadi, bukan cuma anak saja yang berlomba, tapi orang tuanya juga ikut serta di dalamnya, di mana mereka boleh mewarnai bersama, boleh menggambar bersama, tapi juga mereka bisa membuat kraft bersama. Nah, tujuan dari lomba ini kita ingin agar supaya ada keakrapan dan juga ada kerjasama antara orang tua dan anak, sehingga ada waktu yang sangat berharga mereka boleh menggunakan dalam kerjasama yang baik melalui event ini. Seperti itu. Oke, jadi produk yang digunakan adalah konektor pen, yaitu spidol warna Faber Castle, di mana konektor pen ini aman untuk anak-anak. Jadi, kalau digunakan juga ini kita bisa gunakan seumur hidup, karena kita bisa menggambung-gambungkan konektor pen ini untuk menjadi kraft, gitu. Jadi, semua peserta mendapatkan alat mewarnai konektor pen ini, dan bersama anak dan orang tua mereka bekerjasama untuk membuat kraft itu sendiri, gitu. Dan untuk produk baru dari Faber Castle tahun ini, kita ada Color to Life, di mana ini kita menggambungkan teknologi Augmented Reality, di mana setelah kita mewarnai satu bidang gambar di dalam buku gambar yang sudah kita sediakan, kita bisa scan itu lewat aplikasi Color to Life yang bisa didownload di App Store, ataupun di Android, dan juga nanti setelah itu mereka bisa bermain, karakternya itu bisa menjadi tiga dimensi, dan juga mereka nanti bisa bermain-main dengan karakter itu. Produk ini bisa didapatkan di toko-toko terdekat, bisa di Gramedia, bisa juga di ada grup yang ada di sini, juga ada di toko-toko beberapa toko-toko retail, itu juga bisa dapat, ya, kisarannya itu di seputaran 100-120 ribu, Pak, gitu, tergantung toko di mana Bapak Ibu beli, gitu. Ya, jadi untuk event Family Art Competition ini kita lakukan di 35 kota, Pak, gitu. Jadi nanti pemenang nasionalnya, ada delapan pemenang nasional yang akan didampingi oleh orang tua, akan mendapatkan hadiah utama jalan-jalan ke Hong Kong, mengunjungi Disneyland Hong Kong, ya, pesan kami adalah untuk anak-anak di kota Semarang bari terus berkreasi, karena kreativitas itu tanpa batas, ya, biarlah anak-anak di Semarang bersama juga dengan orang tuanya bisa terus berkreasi, dan bisa memberikan sesuatu buat negara kita Indonesia tercinta ini. Nah, itu dia penjelasan dari Pak Richard. Oke, gengs, langsung aja kita temui juara satu lomba dari kota Semarang. Saya, Pak Jarnur Sam Sujati, dan anak saya, P.I. Narizka Rahmani. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami, sekeluarga, dalam rangka mengikuti lomba Paper Castle, yang mana Paper Castle menawarkan sebuah teknik atau kreasi yang baru dari produk-produknya, karena ini lomba ini dengan teknik konektor pen, ya, jadi mewarna dengan tekstur garis, atau bulatan, atau tekstur asir, dengan hadiah yang lumayan besar juga. Untuk kedepannya mungkin, ya, sering-sing aja dari Paper Castle, memberi semangat, memberi support pada yang lain, pada anak-anak yang lain, untuk mengadakan lomba ini, itu, 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 dengan cuasana yang berbeda dengan teknik-teknik yang lain, yang lebih menantang lagi mungkin, gitu. Oke, jangan lupa ya, Gengs, untuk like dan share video ini, serta subscribe atau langganan untuk selalu mendapatkan update video-video saya di channel ini. See ya!